Pertarungan Piala AFFU 23 2022 yang mempertemukan Timnas Filipina kontra Timnas Brunei Darussalam dilaksanakan di Stadion Prince, Kamboja, 20 Februari 2022, pertandingan antara Timnas U-23 Filipina versus Timnas U-23 Brunei Darussalam tersebut. Terus ditekan Timnas U-23 Filipina, sesekali Timnas U-23 Brunei Darussalam sempat berusaha keluar menyerang namun gagal. 15 menit berikutnya, Timnas U-23 Filipina semakin menekan ke gawang Timnas U-23 Brunei Darussalam. Begitu pula dengan Timnas U-23 Brunei Darussalam yang masih sulit membobol gawang Timnas U-23 Brunei Darussalam hingga menit ke-40, salah satu peluang Timnas U-23 Brunei Darussalam terjadi saat laga berjalan 38 menit. Memanfaatkan kemelut di lini pertahanan Timnas U-23 Brunei Darussalam, Reyes berhasil menendang bola lewat kaki kiri. Namun, sepakan pemain berusia 18 tahun tersebut masih sedikit menyamping di sisi kanan gawang Timnas U-23 Brunei Darussalam. Memasuki paruh kedua, para pemain Timnas U-23 Filipina bermain ofensif dan menekan pilar-pilar Timnas U-23 Brunei Darussalam. Permainan tersebut akhirnya membuahkan hasil dengan Timnas U-23 Filipina unggul 1-0 pada menit ke-47. Beberapa klub mulai mengumumkan bahwa pemainnya harus menjalani isolasi. Ada Persib Bandung, Persebaya Surabaya, PSS Sleman, PSM Makassar, Persija Jakarta, PSS Sleman, hingga Persiraja Banda Aceh. Persib menjadi yang paling banyak kehilangan pemain dengan jumlah 9 orang. Sementara PSS dan Persiraja sebagai yang paling anyar, mengumumkan ada 5 dan 3 pemainnya terpapar Covid-19. Memanfaatkan kemelut di lini pertahanan Timnas U-23 Brunei Darussalam, Reyes berhasil menendang bola lewat kaki kiri. Namun, sepakan pemain berusia 18 tahun tersebut masih sedikit menyamping di sisi kanan gawang Timnas U-23 Brunei Darussalam.